Penyanyi dangdut berbakat, Lesti Kejora membagikan kisah inspiratifnya tentang perjalanan karir yang penuh dedikasi. Kesuksesan Lesti Kejora dalam dunia hiburan tidak hanya hasil dari bakatnya, tetapi juga didorong oleh tekat, fokus, dan dukungan kuat dari orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah wawancara di kawasan Sawangan, Depok, Lesti menceritakan bahwa landasan kehidupannya didasarkan pada nasihat bijak dari sang ayah. Menurutnya, kunci sukses adalah memfokuskan diri pada tujuan hidup, tanpa terpengaruh oleh omongan orang lain yang mungkin bisa mengganggu. Kalau ditanya tantangan apa sebetulnya setiap hari penuh tantangan, tapi buat aku, Bapak selalu bilang ketika punya tujuan, fokus sama tujuan, kiri kanan yang ganggu senyumin aja, fokus sama yang mau digapai aja, bebersang penyanyi dangdut asal Cianjur tersebut, seperti dikutip laman Anflik. Dalam perjalanan karirnya, Lesti merasa diberkati dengan kehadiran orang-orang yang selalu mendukungnya. Salah satu support sistem utamanya adalah sang ayah dan suaminya, Rizky Bilar. Lesti mengungkapkan rasa syukurnya memiliki orang tua yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Yang paling aku syukuri, yaitu punya orang tua yang masya Allah selalu support. Sekarang apalagi support sistem yang gak pernah putus, gak pernah gak ada. Dari suami aku beliau seperti kelihatannya kayak dedek nih kuat, padahal gak juga, gak bisa sampai sekarang juga, sambungnya. Rizky Bilar, suami Lesti, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan karir sang penyanyi. Lesti memuji Rizky Bilar sebagai sosok yang kuat dan menjadi pegangan baginya, mirip dengan peran orang tua dalam membimbing. Orang tua mendidik, membesarkan, mendampingi selama proses perjalanan karir, sekarang dipertemukan sama suami yang tinggal meneruskan, beliau buat aku gak tahulah kalau gak ada dia. Itu yang buat aku kuat dan melewati tantangan di hidup ini. Selain anak, suami dan keluarga besar, pungkasnya. Kisah Lesti Kejora tidak hanya menginspirasi dalam dunia hiburan, tetapi juga menjadi cermin bagi banyak orang yang menghargai peran penting keluarga dan dukungan dari orang-orang terdekat dalam mencapai kesuksesan, selain itu. Jirayu Afisan ikut ambil bagian dalam perayaan Hood ke-29 Indosiar, yang bakal digelar pada 10 dan 11 Januari 2024. Jirayu takkan beradu akting dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di segmen drama musikal. Rancananya aku jadi host dan ikut drama musikal sama Lesti dan Bilar, senang sekali bisa dilibatkan, kata Jirayu Afisan dalam wawancara virtual. Kamis, 4-1 Jirayu yang awalnya dikenal publik Indonesia sebagai penyanyi dangdut, merasa sangat senang diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di dunia seni peran. Ya aku masih baru di akting, tapi diberikan kepercayaan ikut drama musikal ini tuh tantangan yang lucu. Rizky Bilar, suami Lesti, ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan karir sang penyanyi. Lesti memuji Rizky Bilar sebagai sosok yang kuat dan menjadi pegangan baginya, mirip dengan peran orang tua dalam membimbing. Orang tua mendidik, membesarkan, mendampingi selama proses perjalanan karir, sekarang dipertemukan sama suami yang tinggal meneruskan, beliau buat aku gak tahulah kalau gak ada dia. Itu yang buat aku kuat dan melewati tantangan di hidup ini. Selain anak, suami dan keluarga besar, pungkasnya. Kisah Lesti Kejora tidak hanya menginspirasi dalam dunia hiburan, tetapi juga menjadi cermin bagi banyak orang yang menghargai peran penting keluarga dan dukungan dari orang-orang terdekat dalam mencapai kesuksesan, selain itu. Jirayu Afisan ikut ambil bagian dalam perayaan Hood ke-29 Indosiar, yang bakal digelar pada 10 dan 11 Januari 2024. Jirayu akan beradu akting dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di segmen drama musikal. Rancananya aku jadi host dan ikut drama musikal sama Lesti dan Bilar, senang sekali bisa dilibatkan, kata Jirayu Afisan dalam wawancara virtual. Kamis, 4-1 Jirayu yang awalnya dikenal publik Indonesia sebagai penyanyi dangdut, merasa sangat senang diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di dunia seni peran. Ya aku masih baru di akting, tapi diberikan kepercayaan ikut drama musikal ini tuh tantangan yang lucu.